Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana menemukan BitLocker Recav3K di account Microsoft. BitLocker Recav3K di account Microsoft membutuhkan ketika Anda mengambil penyimpanan Anda ke komputer lain atau model motherboard lain. Dan juga, mungkin, kadang-kadang Anda mengubah software ini, jadi Windows membutuhkan Anda untuk menunjukkan BitLocker Recav3K Anda. Untuk mendapatkan BitLocker Recav3K Anda di account Microsoft, sangat mudah. Pertama, Anda dapat membuka account Microsoft Anda dengan membuka account Microsoft.com. Setelah Anda mengubah account Microsoft.com, pilih percayaan. Setelah Anda pilih percayaan, ini adalah percayaan-percaya Anda. Anda dapat mendapatkan info dan support, contohnya. Dan kemudian ada link untuk menurunkan Recav3K. Klik saja. Dan semua percayaan tersebut akan menunjukkan di sini. Dengan Recav3K dan k-id. Oke? Dan Anda juga dapat melihat k-id yang menunjukkan. Dan ini adalah Recav3K Anda. Itu semua tutorial bagaimana menemukan BitLocker Recav3K di account Microsoft. Anda dapat membukaạn Deem atmosphere padaулเปil yang dapat cukur. Saya harap제로eee buomb Television yang어를 слonaskar. Dan, mereka sudah Charlotte falat dengan berjalan. Sama Whether Anda untuk Anda berkongsi saya, Saya akan men sortisine saya tenían manasannya tiapkan meratih, saya berkongsi saya yang bahas. Terima kasih.